Kepala bagian bantuan operasi Densus 88 Anti-Terror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan 24 orang yang ditangkap diantaranya 14 orang dari lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman bin Auf di beberapa wilayah seperti Lampung, Medan, Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Sementara 10 orang lagi dari Syam Organizer, polisi menyebut ada lembaga atau penyayasan Amil Zakat sebagai penyuntik dana. Ada pula Syam Organizer, bentuk kegiatan pun dimanipulasi dengan kedok pendidikan, kegiatan sosial, hingga kelompok bela diri. Sebelumnya detasmen khusus 88 Anti-Terror Polri menyita ratusan kotak amal dari gudang bekas kantor lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman bin Auf Les Abba di Bandar Lampung awal bulan ini. Penggeledahan dilakukan aparat kepolisian seusai penangkapan dua orang terduga teroris anggota Jamaah Islamiyah di Pesawaran dan Lampung Selatan. Aparat juga menyita puluhan bandel bekas, dua unit PC, serta lima kotak buku.